Halo, selamat datang kembali di Youtube saya, Defenditama. Kali ini saya akan melanjutkan part terakhir tutorial pencarian lirik lagu. Nah, di part yang terakhir ini saya akan membuat link di penyanyi sini. Jadi misalnya kita klik penyanyinya, akan mengeluarkan list dari lagu yang dimiliki penyanyi itu. Selain itu, saya juga akan membuat halaman lirik lagunya. Jadi ketika diklik lagu, nanti akan berpindah ke halaman lagunya. Nah, sekarang kita bikin ini aja dulu, fitur untuk mengambil lagu berdasarkan penyanyinya. Nah, untuk itu kita akan memodifikasi sedikit di router kita. Jadi kita akan menggunakan router untuk ini. Berpindah halaman ketika diklik penyanyinya. Kita edit router index.js. Lalu di bagian pad yang lagu ini, kita berikan artis. Nah, nanti jadinya kita akan mengirimkan semacam parameter di sini untuk dijadikan props. Lalu di bawahnya kita tambahkan props true. Oke, kalau sudah ini kita simpan aja. Dan sekarang kita akan mengedit di menu .view. Di menu .view ini, nah ini kita edit sedikit tuh di sini. Link kita, kita ganti jadi all. Jadi nggak kosongan lagi ke root, tapi ke all. Nah, ini kita save dulu di sini. Lalu kita akan mengedit di songlist kontainer kita. Di songlist kontainer kita. Di songlist kontainer kita. Nah, di sini. Maaf, sebelum masuk songlist kontainer, kita akan mengedit di view lagu kita. View. Lagu.view. Di lagu.view ini, kita akan menambahkan props. Untuk menangkap ininya, tadi. Kan tadi kita sudah menggunakan props di root kita. Jadi kita tangkap di sini, namanya artist. Nah, dan artist itu akan kita kirim sebagai props lagi ke songlist kontainer. Agar data yang terkirim. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan edit songlist kontainer kita. Songlist kontainer.view Nah, di songlist kontainer.view ini, karena kita tadi mengirimkan suatu props, maka perlu kita tangkap di sini. Props. Artis. Ini petik 2, koma. Dan agar bisa kita gunakan di setup kita. Kita passing propsnya seperti ini. Lalu, di sini kita beri if, if props artist sama dengan all, ini defaultnya kita all ya. Jadi ketika all ini akan default seperti biasa, kita akan meload. Selain itu, kita akan melakukan load by artist. Load by artistnya di mana? Itu ada di songs.js. Nah, karena kita di sini belum punya load by artist, kita akan buat sebentar. Ini fungsi untuk meload by artist. Ini sama seperti load by abjad. Ini tinggal kita copy saja. Ini kita copy. Kita paste biar cepat. Lalu, kita ganti namanya menjadi load by artist. Parameternya, kita ganti artist. Lalu, url-nya. Kita sudah bikin di part yang pertama, getLaguByArtist. Ini ganti dengan artist. Lalu, kita akan buat state baru, karena abjad ada statenya sendiri, untuk menandakan itu abjad atau bukan dengan is abjad. Kita bikin state lagi isArtist. IsArtist, nilainya defaultnya false. Ini biar urut, saya taruh bawahnya abjad saja. IsArtist. Ini false. Lalu, artistnya defaultnya value-nya 0. Oke, kita kembali lagi ke fungsinya. Kembali ke fungsinya. Download by artist, berarti kita akan meng-set state isArtist-nya true. Sedangkan state isAbjad-nya false. Di sini kita tambahkan juga state isArtist-nya false. Lalu, di paling atas, state isArtist-nya false. Nah, jangan lupa tambahkan di yang lain itu untuk menandakan state-nya masing-masing. Lalu, di isArtist-nya, ini tidak usah kita ganti, kita biarkan saja sama, songs-nya sama, page-nya sama, cuma di sini diganti, disesuaikan menjadi Artist. State Artist sama dengan Artist. Kita set current-nya. Lalu, jangan lupa di sini kita return, biar bisa diakses di komponen kita. Kita simpan, let by Artist. Oke, kita sudah mengedit songs.js, kita kembali ke song list container. Nah, di sini, misalnya kita mengakses URL all, kita akan mengakses semua data yang ada di database. Database, seperti yang tutorial kemarin, keluarnya sama saja. Tapi, selain itu, kalau kita masuk ke root dengan parameter selain all, kita akan memanggil load by Artist. Props Artist, kita passing Artist-nya siapa. Oke, di sini kita juga ubah sedikit di router link-nya. Ini saya minimize sebentar, biar kelihatan. Nah, di sini, di song penyanyi ini, ini kita save dulu, kita coba lihat. Oh, load by Artist is not defined. Belum saya panggil di sini, jadi error. Kita save. Nah, ketika kita klik lagu, ini akan memanggil semuanya. Memanggil semuanya, dan kita akan mencoba membuat penyanyi ini menjadi suatu link. Membuat link-nya, saya akan menggunakan router link seperti di menu. Saya akan meng-copy dari menu saja, biar cepat. Nah, saya copy dari menu .view. Dan saya edit value-nya. Dalamnya ini, text-nya kita ganti songs.penyanyi. Dari database. Lalu, ini kita ganti menjadi name root. Toh-nya kita ganti. Kita pakai titik 2, toh, sama dengan titik 2. Namanya name root. Jadi, kita akan merute berdasarkan name. Name-nya. Name-nya di sini lagu. Jadi, kita pakai ini, karena kita akan merute ke sini. Name-nya lagu. Lalu, params-nya. Param itu ininya. Di sini ini, param ini. Tadi kita definisikan artis. Nah, value-nya kita ambil dari song.penyanyi. Kita save. Ini sepertinya ada yang kurang. Ini kurang-kurang satu lagi. Save. Nah, sudah menjadi link di sini. Dan kalau kita lihat. Nah, ini sudah, link-nya sudah menuju ke sesuai ini ya. Kalau lihat URL-nya. Nah, ini href-nya sudah sesuai. Dengan yang diinginkan. Yaitu href ke penyanyinya. Kita coba klik. Tadi, nah, tadi sudah benar sisi. Lalu balik ke all. Coba kita klik anggun. Dia akan men-search semua yang dengan nama anggun. Lalu. Kita kembalikan lagi ke lagu. Ini semuanya anggun. Dan seterusnya. Nah, ini tadi kalau kita lihat yang anggun tadi. Nanti kita next. Dia berubah kan. Ini karena kita belum merubah di songs.js. Bagian change page-nya. Nah, di sini. Ini kita ganti sedikit. Kita tambahin if else satu lagi. if else if state is artist. Maka kita akan load by artist. state artist. State.pitch. Kita simpan. Apakah jadi? Kita kembali ke lagu. Coba ke anggun lagi. Berikutnya. Nah, tetap anggun. Jadi, pagination-nya sudah jalan untuk penyanyi. Sekarang di sisi artis, saya juga akan membuat hal yang sama. Sama seperti di sini. Itu caranya juga sama. Kita hanya akan merefer ke song list container langsung. Jadi, kita hanya akan menambahkan link di sini. Di penyanyi ini. Kita buka artis list container. Artis list container. Kita copy paste saja link-nya dari song list container. Biar cepat. Kita ganti value-nya saja. Kita akan mengganti di sini. Di tempat tabel menampilkan ini. Saya paste di sini. Ini kita ganti song.penyanyinya. Jadi, artist.penyanyi. Yang di sini juga kita ganti artist.penyanyi. Dan kita akan langsung link ke lagu. Jadi, ketika di klik di sini nanti. Kita akan link ke lagu sini. Kita save. Sudah jadi link. Kita mau cek misalnya. Siapa ya? Yang lagunya agak banyak. Coba B. B, 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 B. Siapa ya? Atau Peter Pan ya? Coba. Ada enggak ya? Enggak ada. Anggun lagi saja. Ada band ini. Nah, dia langsung ngelink ke sini. Jadi, tadi sudah jadi ya untuk artisnya. Untuk pagination-nya sudah jalan juga karena ikut yang tadi. Nah, sekarang saya akan membuat halaman detail. Jadi, ketika di klik. Nanti kita akan mempassing mirip lagunya. Di situ. Sekarang saya akan membuat view baru. View baru namanya detail.view. Detail.view. Kita buat dulu ininya, strukturnya. Seperti ini. Saya close order dulu. Biar gampang. Lihatnya. Lalu di index.js saya tambahin root-nya. Path. Detail. Lalu saya passing id lagunya. Ini namenya. Kita kasih name detail. Karena kita akan menggunakan name root lagi. Komponennya. Kita namakan detail. Yang kita panggil. Simpan. Detail is not defined. Karena belum dipanggil di sini. Kita import detail. From add views detail.view. Kita save. The template require child element. Karena di detail. Kita belum punya elemennya. Nah, di sini. Kita kasih H1. Detail H1. Lalu di song list container. Kita akan membuat link. Ke ini tadi. Ke halaman detail. Jadi ketika kita klik lagunya. Kita akan menuju ke halaman detail. Untuk menampilkan liriknya. Nah, untuk ke situ. Tentu saja kita menggunakan router link lagi. Ini saya copy paste saja dari bawahnya. Sepertinya saya bisa langsung menggunakan props di sini. Menggunakan props. Bisa tidak ya? Saya coba ya. Di sini saya langsung pasing liriknya. Props. True. Nah, di sini param-nya. Ini menjadi song.judul. Kita hapus yang bawah. Namenya detail. Lalu param-nya. Sepertinya ini gak efektif. Tapi coba aja. Song. Lirik ya kalau gak salah. Coba kita cek di db kita dulu. Atau service kita. Localhost. Slash. Yulirik. Iya, lirik ininya. Atau mungkin perlu kita buatkan service satu lagi yang detail. Saya lupa apakah kita udah bikin servisnya. Untuk itu, mungkin saya akan coba buka dulu di project yang ini, yang sebelumnya. Yang di backend-nya. Backend-nya kan CI4 kemarin. Kita buka app controllers. Lagu PHP. Apakah sudah ada service untuk detail? Oh, sudah ada get lagu by ID. Jadi saya coba ini ya. ID 18563. Get lagu by ID. Oh, sudah bisa. Jadi kita passing ID-nya aja. Jangan passing liriknya. ID kita passing. ID lagunya. Ini song.id. Oke, kita passing ke ininya ID. Jadi kita bisa tangkap props. ID. Lalu kita bisa bikin setup props kayak gini. Sepertinya di songs.js kita belum bikin fungsinya. Jadi kita bikin fungsi satu lagi di sini. Untuk mengambil detail lagunya. const plot song by ID. Parameternya apa? Ini. Oh, ini pas aja ya. Biar cepat. Page di sini. Plot song by ID. Kita nggak perlu page. Kita perlunya ID. Kita copy servicenya di sini. Service let song by ID-nya. Dan untuk ID kita ganti jadi seperti ini. Biar dinamis. Sepertinya kita nggak perlu ini. Ini kita nggak perlu juga. Saya ntar jadinya kayak apa ya. Nembak-nembak juga. Lalu ini kita export. load song by ID. Load song by ID. Ini saya live coding ya. Biasanya saya ada contekannya. Tapi ini saya nggak ada contekannya. Untuk yang load song by ID ini. Jadi kalau error mohon dimaklumi. Karena saya juga masih belajar untuk view 3 ini. Lalu di detail. Mungkin bisa sama kayak di sini ngambilnya. Kita pakai asing mungkin ya. Ini detail. Kita paste. Asing setup props. Di sini saya cuma butuh load by... Tadi apa namanya? Load song by ID. Langsung coba saya panggil di sini. Apakah jadi? Saya jadi khawatir ini. Await load song by ID. Ini saya mau ambil songs juga. Karena ditampung di state songs. Yang kita return songs-nya. Lalu di sini. Coba kita tampilkan. Saya mau console log dulu. Biar aman. Console log songs. Apakah jadi? Saya nggak tahu. Kita coba aja. Kita inspect. Nah ini kita passing. Lupa tadi. Props.id. Save. Apakah ada error? Use songs is not defined. Di. F.A. Detail.view. Use songs. Ini belum saya import. Lupa. Tadi belum import. Kita import. Seperti ini. Import you songs from modul. Dot songs. Save. Uncalk ID. Param ID error missing. Ini errornya apa ya? Param ID is missing. Kita cek. Ini namenya detail. Ini namenya detail. Lalu di song list container tadi. namenya detail. Namenya detail udah bener. Oh paramsnya ini ID. Diganti. Jangan artis. Save. Something went wrong during hot reload. Full reload require. Oke kita reload. Biar bisa. Yes. Akhirnya jadi. Kita coba klik ya. Keluar gak liriknya. Klik. Liriknya disini. Object. Songs. Nah ada. Jadi coba kita akses aja. Di detail.view. Apakah ini. Bisa diakses langsung ya. Sebagai single object. Atau dia suatu array. Saya belum tahu. Kita coba-coba aja. Coba langsung songs. Penyanyi. Atau coba. Kalau seperti ini. Keluarnya seperti apa. Ini halaman detailnya aja. Nggak kelihatan. Harusnya ada tulisan detail. Ini harusnya ada tulisan detail disini. Saya kurang apa ya. Kenapa tidak ada tulisan detailnya. Apakah perlu merestart ininya. Servernya. Kita run lagi. Kita coba-coba aja sekarang ya. Trial error. Biasanya saya kalau belajar gitu. Trial error. Ini saya live trial errornya. Kita refresh. Coba kita panggilnya kayak gini. Songs.songs. Refresh. Ini yang saya penasaran kenapa Tidak terprint ya. Disininya. Templatenya. Terima kasih. Ya ini saya gak tau kenapa Ini saya udah coba ngotak-atik Ini saya pindah kesini yang dari songs.js tadi untuk ngambil gate lagu by ID nya Tapi sama aja gak keluar Cuma di console.log keluar Ini saya belum tau apa masalahnya Ya jadi tadi saya penasaran errornya apa Saya coba ngulik-ngulik lagi Dan ini udah berhasil Karena ini udah jadi codingannya saya ceritain aja Jadi ternyata tadi kan pertama kita ambil asingnya disini setupnya Ternyata gak bisa jadi saya Bikin asing functionnya di dalam setupnya ini Nah Saya bikin dalam setupnya ini Lalu kita load songsnya Dan ini state Kita buat state yang isinya Re Jadi ketika kita dapat datanya langsung masuk ke state songs ini Lalu kita bisa akses langsung disini Nah jadi ini kita bisa langsung Ketika kita di klik Nah keluar detailnya Ini belum saya save, saya refresh coba Nah ini judulnya keluar Coba cek artis Belum ada lirik Nah ini akhirnya udah jalan Oke Sampai disini dulu tutorial kali ini Tadi saya sempat bingung karena error Karena live coding Nah terima kasih buat yang udah mau nonton Seri tutorial ini Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya Saya Dia Venditama Terima kasih Terima kasih